I don't wanna jinx it, baby Masih di Kotpus Semoga kalian selalu sehat selalu Lanjut kita kepo Karena gue penasaran kan Sydney Harbour itu seperti apa Makut gue Sydney Harbour Bridge Jembatan itu yang Selalu sangat terkenal Dan gue sekarang Lagi menuju ke situ, Shay Lihat dari dekat Sebelum kita berakhir di Sydney Opera House Oh my goodness Gue berasa bener-bener kayak lagi libur di Rekaramanan Begitu yang baru gue Menjakan kaki Astaga Ceket banget sih Dan ini di sebelah depan gue nih Kayak Umumnya kepala pesiar cruise yang gede banget Ini kayak Ransel gue tuh Gue gak merasa berat sama sekali Gepo ya Gepo ya Alem joget joget Gepo ya Tengah gila sih cakep banget emang ada pantas kalau orang selalu ini menjadi kayak pusat perhatian cek banget karena emang cek banget wuuh Hai dan opera house nya di sebelah Tadah Gengs rencana gue berubah yang dimana tadi gue bilang jam 5 gue harus cus ke Sydney Opera House terus gue lihat kaya Ferry can yang keliling-keliling disini dan gue penasaran dong kayak gue lihat orang-orang di dimana setawit sosial media itu mereka kaya asik banget dan tadi tuh gue cuma tap pakai opal card gue dan gue gak tahu berapa duit yang bakal dipotong sekarang gue baru tap setelah kalian pas gue keluar gue lihat super excited plus I grab my coffee oh ya tadi itu gue beli ini di tempatnya orang Indonesia sebenarnya gue gak tahu kalau dia orang Indonesia kan muka orang di sini kan sama-sama aja ya kalau Asia kan terus terus pas gue dengar temen dia bilang small muka ya sama S sama bahasa Indo banget kan jadi gue langsung tembak aja gue tanya Indonesia ya kak kata ya oh iya dari mana tapi banyak kaya jutek banget nih apa dia karena banyak pekerjaan hari ini gue gak tahu anyway gue seneng banget terus gue kepo sama dia dari kata gimana sih cara naik ferry disini yang kecil terus gue pengen keliling kan kata dia kalau kamu bisa naik aja nanti dia keliling 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 sini kan tergantung lu mau pergi jauh apa enggak kata dia gitu terus lu tinggal tap aja pakai opal card atau kartu keren gak biasa jadi ya udah deh gue just masuk sini banyak informatif sih cuman kaya jutek gitu kaya banyak banget sih hari ini so let's take a trip which bus gue itu nanti pas untuk pulang ke rumah terakhir jam 9 yang berangkat dari para mata kan dan sekarang itu baru jam 5 mungkin gue baru balik dari sini nanti setengah 7 masih ada waktu lah setidaknya tadi gue liat di opera house kaya rame banget penuh banget mungkin next time gue bakal kesitu atau mungkin pagi kali ya yang penting gue udah kepoin oh ternyata lu turun di circular kai doang dan lu jalan mesok juga nyampe disitu sedeket banget soalnya kepoin terus cus kita bakal muter ini tapi kayaknya deh gue belum tau juga sih jadi mari kita kepo sama-sama oke gue udah di veridia lihat kalian luet gak sih itu Sydney opera house dan itu harga French ya tadi gue sempet bingung karena kalau yang gue harusnya naik di bagian A kan tapi gue liat kaya banyak orang banget gitu tapi gue gak mau jadi gue pilih P dia bilang gue salah harusnya tadi gue keluar lagi dan gue naik yang di Sing Sabar yang disitu that's fine karena gue udah masuk nunggu ngomong-ngomong waktu kan cus kita keep karena gue penasaran banget kita naik aja tadi say yang lain serem banget gue langsung di pantangga sekelip putar balik begitu dan beruntung banget gak begitu rame tadi kaya banyak banget orangnya sekarang udah setengah 6 sore cus oh my god gue sendiri ya jalan-jalan gue membandel siapa yang gak kenal gue suka jalan udah mas kalau der a car Dan kita di atas cuma ada 6 orang, satu lagi dalam situ Jadi 7 doang di atas Berarti kayak side itu banyak banget Untung gue cepat berpikir ya, jadi gue pindah lagi Gila, kalian lihat Jadi pemir sebenarnya gue enggak tahu gue kemana Dan yang penting gue naik aja, jangan menasaran Jadi kalau misalnya gue pengen ngerjain sesuatu Ini tempatnya sempurna, kalian lihat Disini Sempurna banget untuk Terus naik lagi ini ferry So easy, tinggal tap-tap-tap Biar penting ada duit Sekarang mungkin dia mau kembali lagi ke tempat yang tadi ya Gue enggak tahu dia bakal Sampai berapa kalian kemana Kemana gue enggak tahu Ini orang cerita apa itu? Kayaknya seru banget di bawah Gue enggak tahu ini bakal kemana Intinya dia pulang lagi ke tempat yang tadi yang gue naik Karena disitu kan dekat sama stasiun kan Aduh, cakep-cakep rumah di pinggir pantai begini Kamu lihat ya Oh ini yang dia bilang Kan gue naik tadi kan double bay kan Oh yang ini Fordnya, lihat itu Lihat, lihat, lihat Itu Oh ini double bay Karena gue penasaran kan Double bay kemana gitu dia Ternyata ini portnya Plus gengs, tinggal gue sendiri di atas ferry ini Karena gue enggak mau turun Nanti dia marah nanti Karena tadi gue udah bilang Gue cuma penasaran Gue mau keliling Terus gue balik lagi ke sini kan Yaudah Orang sudah naik Dan pas kita pulang lagi Kita kemana Ketempat yang tadi gue naik Astaga Ini ferry bawa kemana yang kamu suka aja deh Gue ikut Gue enggak begitu peduli Selagi masih di korpus kan Jadi sekali jalan aja Ada bunci itu lagi Ada pantas kayak orang rambut rame kita Ayan tadi memang emang saru banget Nangyikilirikain Ikutok-kotor gitu kan Dila saru banget Ikot nitros gue asa Muzikilirikain Muzikilirikain yaudah lu bawa aja kemana selagi masih ada matahari dan baterai handphone ku masih ada gua nggak terlalu gimana gitu takut kita cek dia makan berapa saldonya tadi saldo kue 31 sebelum gua masuk dia potong sekarang saldo ketinggal 25 so dia motong 6 dolar kue karena gua puas gua puas banget next gua harus pake sesuatu yang tidak terlalu dimana setau karena dingin eh angin laut angin laut seru banget sih sumpah nggak nyesel gue rame banget sumpah Aduh itu dia keseharian gue bukan keseharian sih like dari jam berapa gua sampai disini tadi jam tiga ya jam tiga lewat dikit gue udah nyampe tuh disini puas tapi gua belum kepo yang disebelah di sebelah sana gua belum kepo karena kayak dia ada liang liang bala yang putar liang lala kok liang bala ga pasti namanya itu lupa gue yang putar gitu gede gua belum kesitu karena waktu gue enggak enggak banyak sekarang kalau aku harus pulang harus pulang sekarang karena dari sini ke tempat kita tinggal satu jam naik kereta satu jam ya satu jam kayaknya satu jam kurang 8 menit mungkin anyway guys thank you for watching jangan lupa like subscribe and share my channel as well jaga kesetan selalu see ya di next video ciao